Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa Tak Jemuh-jemuh Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 1 dan 2 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada orang-orang Israel Dan para murid Yesus untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Belalah haku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu mendolak Tetapi kemudian hakim itu berkata di dalam hatinya Katanya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalin itu Dari perumpamaan ini dapat kita saksikan Bahwa Yesus memunculkan dua sosok yang bertolak belakang satu sama lain Yakni seorang janda dan hakim Saudara-saudari terkasih Sosok janda yang Yesus tampilkan dalam perumpamaan Yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini Menjadi perwakilan dari orang-orang kecil Lebah dan tak berdaya Dengan kata lain Janda yang berjuang Agar hakim membela hak dari janda itu Merupakan sebuah ajakan Sekaligus permenungan Bagi semua manusia Yang merasa dirinya kecil Tidak berdaya Dan tertindas Orang-orang yang kecil Tak berdaya dan tertindas itu Tidak boleh pasrah pada kenyataan hidup Yang sedang mereka alami Kita manusia Hendaknya berusaha Sampai pada batas tertentu Dimana kita sudah tak sanggup lagi Untuk berjuang Sebab terkadang ada orang kecil Miskin dan tak berdaya Yang hanya menunggu orang lain Membantu mereka Sementara janda itu Telah memperlihatkan kepada kita Bahwa apapun bisa terjadi Jikalau kita sungguh-sungguh Berusaha Yang terpenting Kita berjuang Dan berdoa Tanpa kenal lelah Sedangkan Sosok hakim adalah Gambaran untuk orang-orang Yang memiliki kuasa Dan kedudukan Atau harta benda Sehingga mereka bisa berbuat Apa saja Yesus mengingatkan kita Bahwa kekuasaan Ada batasnya Saudara-saudari terkasih Berdoa Adalah sebuah kata kerja Artinya Sesuatu yang harus dilakukan Maka sebenarnya Berdoa Tidak berbeda dengan bekerja Kita bekerja Agar bisa makan dan minum Makan dan minum Tidak datang dengan sendirinya Tetapi harus dicari Dan diperjuangkan Dengan segenap daya Dan upaya Yang dapat kita lakukan Contoh Di daerah Afrika Atau beberapa tempat tertentu Di Indonesia Air sulit didapat Orang harus berjalan kaki Berkilo-kilometer Demikian pula Dengan makanan Yang kita makan Seorang petani padi Harus menunggu Sampai 4 bulan Baru Petani itu Bisa mendapatkan padi Dan selama 4 bulan Petani itu Tidak tinggal diam Petani itu harus Memberi pupuk Dan merawat padinya Sehingga tidak Terserang hama Atau mati Karena tidak ada air Petani Yang menanam padi Berbeda Dengan petani Yang menanam Pohon cengkeh Petani pohon cengkeh Harus menunggu Sampai lebih dari 3 tahun Baru bisa menikmati Hasil cengkehnya Demikian pula Dalam hal berdoa Doa kita Tidak selalu Dikabulkan Tuhan Dengan segera Kadang Kita harus menunggu Sampai berbulan Bulan Bahkan sampai Bertahun Tahun Saudara Saudari terkasih Berdoa Tak jemuh Jemuh Artinya Berdoa Tanpa putus asa Orang yang tidak mudah Putus asa Adalah salah Satu ciri Orang beriman Orang beriman Orang beriman juga Selalu memiliki Pengharapan Kepada Allah Orang yang putus asa Atau hidup Tanpa harapan Akan melihat Segala sesuatu Gelap Penuh tantangan Dan tidak berani Melangkah Sementara orang Yang berpengharapan Atau tidak putus asa Akan melihat Bahwa Segala sesuatu Ada jalan keluarnya Sehingga Dia berani Melangkah Dan menatap Masa depan Dengan kepercayaan Bahwa Allah peserta kita Dan siap Menolong Doa Yang tak Jemuh Jemuh Juga akan Meningkatkan Gairah Atau semangat Hidup kita Dengan terus Menerus berdoa Secara teratur Kita dapat Menjadikan Doa Sebagai Nafas Kehidupan Kita Maka Jikalau Sehari saja Kita tidak Berdoa Kita akan Merasakan Sesuatu yang Aneh Atau sesuatu Yang masih Kurang Dalam Kehidupan Kita Namun Ajaran Yesus Agar kita Berdoa Tak Jemuh Jemuh Merupakan Tantangan Terbesar Bagi kita Sekarang Ini Sebab Banyak Hal Yang Lebih Menarik Atau Kita Pikir Lebih Penting Dari Doa Akibatnya Saat ini Banyak Umat Kristiani Yang Malas Berdoa Apakah Apakah Selama Ini Kita Sudah Berdoa Dengan Tak Jemuh Jemuh Atau Kita Hanya Berdoa Saat Kita Membutuhkan Pertolongan Tuhan Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Mengajarkan Kami Supaya Berdoa Tak Jemuh Jemuh Sebab Dengan Berdoa Tak Jemuh Jemuh Kami Terus Memelihara Semangat Dan Iman Kami Sehingga Tidak Mudah Terpengaruh Oleh Hal-hal Dunia Jangan Biarkan Kami Malas Berdoa Atau Berdoa Asal Asalan Doa Ini Kami Persembahkan Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Antara Kami Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin